akan coba menjelaskan tentang HTTPS terutama sertifikatnya ya jadi HTTPS sendiri adalah protokol supaya komunikasi lewat web itu aman Oke jadi kalau kita lihat ini ada kuncinya di sebelah sini makanya tidak bisa disadap segala macam itu HTTPS Nah sekarang saya punya masalah di Onocenter ORED ini nah ini not secure karena tidak ada HTTPS ini yang pertama cuman ini nggak akan saya bikin aman juga sih biarin aja males juga wiki juga jadi sama not secure Oke nah cuman jadi masalah di e-learning saya LMS Onocenter ORED slash modal nah ini ada your connection is not private ini HTTPS tapi not secure Oke kenapa ini terjadi HTTPS not secure karena tadinya dia pakai security dari let's let's encrypt ini dia let's encrypt oke kita bisa minta supaya dienkripsi ini cuma ini enkripsinya udah habis waktunya dan saya tidak bisa memperpanjang jadi your connection is not private Oke mungkin saya ini cerita cepatnya dulu ya kemungkinan jadi saya teman-teman ID Cloud host sini hari Cloud host ini menawarkan sebahwa saya bisa dapetin SSL oh perjam usut perjam muset parah bisa berjam-jam-jaman ID Cloud host 1 core 1 GB 50 ribu rupiah per bulan keren 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 Oke jadi ID Cloud host menawarkan memberikan SSL ini SSL ke saya jadi ini dia jadi ID Cloud host menawarkan SSL dapetin dari mana dia kok nggak ada sih eh 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 customer program Hai harga produk-produk kali ya Hai nani setut nih produk di sini ada sertifikat SSL jadi ID Cloud host bisa memberikan sertifikat SSL ke orang ke server seperti saya per tahunnya segini 130 ribu atau kalau kita mau multi domain kita bisa 350 ribu per tahun kita bisa banyak domain sekaligus misalnya saya punya kan selain onocenter ORED eh saya punya LMS onocenter ORED saya punya WIW onocenter ORED saya punya apalagi lah eh onocenter ORED jadi saya bisa pesen yang 350 ribu per tahun tapi domainnya banyak kalau satu domain aja segini kalau banyak domain segini tapi lebih untung ini kalau punya banyak domain kalau kita cuma punya satu domain ini aja sih agak rugi Oke jadi kita bisa eh mengamankan sekuritinya untuk banyak domain nah masalah seperti bisa hilang cuman untuk baiknya saya akan jelaskan menggunakan main map cara berpikirnya gimana jadi ini kalau kita punya server SSL server gitu ya eh ini ini ada klien user user akan nanya ke server ini dulu eh server kan kita akan komunikasi makin HTTPS dia jadi si klien atau user akan nanya ke server server eh Anda bener-bener servernya punya nama misalnya ya onocenter ORED oke jadi pertama kali si klien akan nanya ke server apakah Anda betul-betul onocenter ORED oke nah kemudian server akan ngasih ke klien ini KTP saya jadi dia punya KTP sertifikat lah KTP eh ini nama saya onocenter ORED segala macem cuman kan nggak bisa percaya gitu aja dong jadi ada yang harus yang harus approve dulu bahwa itu betul-betul onocenter ORED nah siapa yang nge-proof yang nge-proof adalah certificate authority authority kira-kira gitu dalam bahasa kerennya kayak gitu ya oke sorry ini kita delete dulu lah delete 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 oke jadi kita punya certificate authority dalam bahasa sederhananya kira-kira ini adalah kelurahan atau kecamatan lah kira-kira jadi kecamatan atau Dukcapil kalau di Indonesia dia yang memberitahu bahwa ini bisa dipercaya jadi waktu si server ini ngasih sertifikat ke user user akan nanya ke authority nya eh bener ini onocenter ORED oke nah saya authority ini bilang nah ini onocenter ORED beneran kira-kira gitu kalau ini bener makanya dia enggak ada komplain apa-apa dia langsung bisa masuk misalnya kayak inilah ini ada gemboknya nggak ada masalah nah yang ini bermasalah nih karena masalah masalah saya kasih tahu dulu masalah ini bermasalah karena si onocenter ORED ini nah tanda tangan sertifikatnya sendiri jadi tidak pakai certificate authority saya tanda tangan sendiri jadi waktu dikasih ke klien-kliennya komplain dong kayaknya nih bermasalah deh mana tadi yang error nah ini bermasalah jadi kalian tahu bahwa ini onocenter popongan konsekuensinya apa yang terjadi adalah saya harus bikin sertifikat yang ditandatangan oleh si certificate authority gitu ya supaya onocenter tidak bermasalah LMS onocenter tidak bermasalah saya harus bikin sertifikat dari onocenter supaya ditandatangan sertifikat authority nanti sertifikat authority akan kasih sertifikat yang sudah dia tanda tangan jadi saya harus kirim dulu sertifikat request request saya request tolong ditandatangan ke certificate authority nanti sertifikat akan tanda tangan kasih lagi sertifikatnya ke onocenter nah kalau ini udah dipasang di servernya kalau klien nanya terus nanya cross check ke certificate authority approve semuanya beres kira-kira gitu logika berpikirnya oke di video video selanjutnya saya akan coba terangkan bagaimana caranya untuk melakukan itu dengan secara praktis gitu ya oke ini saya save dulu selamat menikmati